Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah final Jadi puncak dari seluruh kegiatan turnamen yang berada di Cipocok ini Hari ini adalah finalnya Antara Persiba Cipocok melawan Tawan FC Mudah-mudahan berjalan dengan baik, lancar yang gak ada masalah guys ya Semangat Halo, Pak, pada senang bola? Senang dong Hari ini ngedukung apa? Cipocok Cipocok ya, Tawan Rumah ya? Apa nama timnya, tahu gak apa? Ayo loh Persiba Persiba Cipocok Ini kan final ya, penentuan siapa yang menjadi juara satu ya Lawannya, tahu gak lawannya apa? Tawan Tawan ya, Tawan FC Kira-kira pasti ngedukung Cipocok kan ya, karena Tuan Rumah Nah, kira-kira kalau ngebah skor, skor berapa? Kira-kira 3 Tiga apa? 3-0 3-0 Berarti lawannya gak ngegolin gitu Wah, mantap, sadis ya Tiga-kosong ya Yakin kalau Apa namanya Cipocok juara satu ya Dengan siapa namanya? Tidak Boleh ya, makasih boleh ya Oke, makasih Ini ada gak nama band-nya apa nama timnya nih, musiknya nih? Nama timnya, Beringin Utama Hah? Beringin Utama Beringin Utama Apa kepanjangannya? Kepanjangannya Kelambang Kelambang ya Hari ini ngedukung apa? Cipocok Iya, ini final ya Terakhir ya Menentukan lawannya Tawon ya Nah Sebagai tuan rumahannya Sportif ya Iya, keamanan ya Iya, terus Kira-kira kalau ngebah skor, skor berapa nih? 3-1 3-1 Menang-menang Cipocok ya Oke, siap Iya, ini half selamat menikmati 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 setelah mendapatkan umpan sobing bola yang cukup baik dilakukan oleh Imam Riyani supaya gerakan yang cukup baik dilakukan oleh pemain lini belakang topik pemain nomor 512 mencoba saat itu tendangan langsung dengan karakter tendangan langsung hampir semua tahun FG, rupanya tidak ingin dekat dengan pemain lini belakang tentunya di tahun FG ada si Irvi di Persibahada, itu kagal Fajrin Fajrin penuh emosi Fajrin sendiri tanpa pengawalan oleh Ibn dan Reza namun Fajrin rupanya setinggi emosi akhirnya bola melebar melintasi gawang dari Imam sejala gawang yang rupanya sudah pasrah dengan tendangan yang akan dilakukan namun apa yang terjadi suatu tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Imam Riyani di mana 45 pemain dari Persibah Masuk di jantung pertesan dari yang tentunya sesuatu teman-teman mencoba kembali satu pergerakan berlangsung dengan dilakukan satu penangan langsung dan satu pergerakan masih fighting upaya yang rupanya berlibat dengan tawaran menuju upaya mencoba kembali kita lihat Imam Riyadi akan mencoba mendeteksi dua sudut di antara gawang Imam pernah membutakan gol jarak jauh dari Midoraga dengan naluri gol yang cukup baik inilah pemain yang selalu membesarkan penangan langsung dilakukan dan akhir-akhir jajah sedangkan Imam masih maku di tepi soleh pemain di belakang tetap dilakukan fighting penyelamatan namun tentunya pemain-pemain dari Persibah rupanya mencoba mengarahkan gelapang di balasan amin amin kembali Midoraga dengan baik lalu mudah dipadakan oleh Sip Sip kembali Midoraga membangun jelangan satu pergerakan oke tentunya kita lihat satu lemparan yang akan dilakukan oleh pemain dari Persibah kita yang gerakan itu mencoba satu pergerakan yang merebar satu pergerakan bersih dan kita lihat IPD lagi-lagi kembali dihalo berkali-kali mencoba ditepis oleh penjelajawan Imam pemain-pemain dari tahun rupanya di Persibah bola kembali di kalor oleh Spain upaya gerakan saya itu gerakan menerima topik melebar dari demi tengah itu sendiri satu gerakan cukup baik selalu pencoba berbagi upaya kenyala pencoba berbagi yang dilakukan masih melebar dengan baik tawupan masih satu berdasarkan pencoba berbagi pencoba berbagi pencoba berbagi utama pencoba berbagi upaya pencoba berbagi pencoba berbagi pencoba berbagi terakhir akhirnya bola yang memang tidak begitu beras namun sedikit terakhir mencukupkan bola ke 2 mitra untuk tahun fsi Pertandingan yang cukup menarik Pertandingan yang memang Dibutu baik oleh hari ini Dimana Pertandingan yang memang Dibutu ketatnya Kembali ke itu Pendangan dilepas langsung Dibutu baik pendudukan 2-0 Di babal pertama tahun umpul Sementara dengan pemain-pemain Bintangnya Kembali seorang Nerakan yang cukup berbahaya Bola kembali berjuta kuning Dibutu kanan Usahaya pergerakan bola Masih mencoba Langgaran terjadi dilakukan oleh Pemain nomor gulung cibulu Dimana gerakan oksian terjadi Yang diputihkan Untuk kemandaraan kebibutan 2-0 Di manusia 3 Dibutu yang diputihkan oleh Wandi Melayu pendangan langsung Begitu juga di menit ke-28 Yang dilakukan oleh Taupa Tengah pendangan langsung Jangan lupa subscribe Selamat menonton Pemain-pemain dari Tauan FC Yang digawangi oleh Sirvi dan Marna Kembali ke Jalia Yang saya penonton Gimana Marna Yang depannya kembali akan Mencoba mengukir Sejarah petangan langsung Kejauhan gelar Kelih panjang kembali Dibunyikan Petangan langsung kembali Lalu berhabar Pertandingan gembali Kita lihat Sosodara Bitaraga Di mana penonton yang memegang Pertangan rupanya Pursatu Sudah di atas angin Sosodara Bitaraga Di mana pertandingan Masih ada Waktu 30 menit Terangkan yang cukup baik Dilakukan Mujiana Agak melebar kembali Mujiana Sosodara Bitaraga Pergerakan amin Satu hending dilakukan oleh bayi Masih Bola-bola panas Dengan satu konsentrasi Yang cukup baik dilakukan Saya itu Mujiana Mencoba Oh Penyelamatan Saya dilakukan Dan kita lihat Imam Riyadi Yang rupanya Mencoba Bidiantaro pun naik Di 30 menit Terakhir Bapak kedua 28 menit Terakhir Waktu sudah Berjalan 2 menit Kita akan lihat Saat itu Pursu pendangan Akan dilakukan oleh Imam untuk mencoba Berbagi Siapa yang dituduh Sosodara Bitaraga Di sana Bidiantaro Oh Kedengarkan Kembali bergulir Pula yang rupanya Mencoba Amin Amin dengan cepat Kembali Upaya gerakan Fajrin melebar Opik Opik melebar Kembali Pukup penang Pemain dari Persibah Kembali mencoba Gerakan-gerakan Yang cukup baik Dilegon Dan Tendangan Dilegon Oh Satu tendangan Yang masih Lemah Dilakukan Namun tentunya Sosodara Menobat Pertandingan yang memang Cukup luar biasa Pada hari hari ini Beragukan Di menit 6 babak kedua 24 menit Berakhir Waktu normal Saibul Dikawai Bayu Tergitanya Serah Melakukan Sembo Sembo kembali Diri Dan tiga pemain Oh Rupanya Di kiri saja Lembarna Tidak mau Kepobolan Di bapak kedua Sosodara Bizaraga Tendangan Sudut Sosodara 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 Lihat apa yang terjadi Lampar 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 Yang dilakukan Namun tentunya Sosodara Penonton Bukannya Keluar Batak 16 Lampar Yang dilakukan Oleh Pemain Yang rupanya Dimana Sosodara Melakukan Satu Diving Bukannya Nomor Bukannya Gitar Lihat Sentunya Bung Coy Yang punya Karas Dan Satu Tetangan Bebas Dilegukan Langsung Menuju Bidang Sazaran Dimana Gelar Tamugas Berkoncentrasi Kembali Marna Kembali Akan Mencoba Mempidik Dua Sudut Di antara Gawang Tendangan Langsung Dilegupan Dan Hapir Hapir Saja Teras Teras Lumpanya Luar Biasa Goyang Ini Dimana Lagi-lagi Dibiarkan Sendiri Tanpa Pengawalan Pembacir Yang bertubi-tubi Tentunya Sore hari Ini Sudah Lebih Baraga Dimana Pencaga Gawang Dari Jelar Memungkan Mencoba Gerakan Sanali Mencoba Sanali Suat Bulam Lebar Gerakan Yang Terus Paitan Penuh Emosi Penuh Emosi Apa Yang Dilakukan Untuk Yang Kedua Kalinya Pemen Namun Penuh Panjang Ini Mempunyai Peluang Yang Cukup Baik Namun Kebagusan Itu Akhir Yang Sihir Sudah Harapan Impian Untuk Mendapatkan Goal Punya Pembang Pembang Perkecil Persibah Sebetulnya Beberapa Kali Mencoba Melakukan Serangan Yang Cukup Baik Namun Tentunya Serangan Yang Dilakukan Mencoba Tendangan Yang Berkali-kali Dilakukan Masih Sulit Dilakukan Oleh Pemain Dari Persibah Untuk Mencoba Mencobol Gawang Dari Imam Kembali Di Bajat Satu Pergerakan Bola Yang Cukup Dilakukan Dimana Sanali Shoting Bola Blebar Gerakan Ipun Mudah Sejati Atas Masih Ipun Kembali Mencoba Satu Crossing Bola Blebar Gagal Lagi Pressing Yang Cukup Baik Kerjasama Demi Yang Memang Beberapa Kali Persibah Melakukan Satu Bumbar Dilbalasan Namun Selalu Gagal Yang Sementinya Penyeimbang Memperkecil Kepertikangan Sudah Dilapetan Kepertikangan Bola Tundaran Dengan Bayi Boleh Tahun LK Dimana Tendangan Akan Dilakukan Penjalan Sudut Seluruh Pemain Dimana Setemben Disana Rupanya Happy Health Mentor Men Dan Gorker Gagal Lagi Lagi Gagal Begitu Kuatnya Banyu Adam Strategi Materi Dan Banyu Adam Lagi Lagi Gagal Selamat Lagu Gawang Dari Tawun FC Tawun FC Ada Persibah Gagal Kembali Persibah Selalu Patah Di Lini Belakang Persibah Selalu Mentok Dan Tengkunya Persibah Kesulitan Menembus Band Dan Pertahanan Ada Apa Disana Saudara Mitoraga Adakah Telur Kalang Atau Ke Banyu Adam Disana Yang Memang Cukup Sulit Untuk Ditembus Joleng Pemain Pemain Persibah Persibah Rupanya Mencoba Memperjuakan Dengan Ketajah Namun Pergerakan Bola Masih Sahaja Tembari Beladang Bola Kembali Tergulir Tendangan Bebas Radius 35 Yang Tentunya Kedua Tendangan Yang Direpas Oleh Bau Cang Begitu Juga Kita Lihat Apa Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Sesuai Menonton Kita Lihat Dimana Belanggar Rahat Wajat Akan Menentukan Apa Yang Terjadi Oke Luar Kota 16 Masih Ada Kesempatan Menit Menit Akhir Bapak Kedua Ini Mampukah Menit Menit Akhir Adalah Gol Penyeimbang Atau Memperkecil Kepersinggalan Ataukah Kita Lihat Tendangan Sanari Yang Akan Dilakukan Fadrin Ini Mampukah Mencetak Gol Yang Tentunya Jawang Dari Imam Dan Kita Lihat Fadrin Oh Teng 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 Dan yang kedua di menit ke-28 Bapak pertama, Afrika Tawang yang bersatu juara Apa, apa, apa Dan bagaimana apa yang disampaikan? Bagaimana perjuangan hari ini? Pertama saya ucapkan Alhamdulillah hari ini Terutama pada Allah yang maha'ala khawatir Dan kedua, kepada semua rekan-rekan Tawan FC yang sudah berjuang dari awal Yang penurut-penurut Tawan FC Alhamdulillah hari ini Tawan baru berdiri beberapa bulan Oh, baru berapa bulan Pak ya? 4 bulan berdiri, kita sudah bisa mendapatkan juara 1 Jumat Jokam. Ini capaian yang luar biasa, rasa sangat bersyukur. Banyak ucapkan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan tim. Berarti ini pencempaian perdana, Pak, ya? Perdana. Perdana, ya? Setelah 4 bulan, ya? Kedepannya gimana, Tawan FD? Tawan akan terus, akan terus, solid, kebetulan itu juga ada SSB. Oh, akan membuka SSB, ya? Sudah membuka, ya? Dan ini kontinu, tim Tawan tidak akan berubah. Mungkin penjaga panjang, kebiraan usaha ini. Terus, untuk tim-tim lain gimana, Pak? Jangan berseksil hati atau gimana, Pak? Ya, yang namanya kompetisi itu kan ada yang menang, ada yang kalah, ya? Ya, Pak. Begitupun kalau kita kalah, harus berbesar hati. Ya, betul, betul. Tidak mungkin semua tim yang daftar itu juara. Oke, oke. Begitu, ya? Jadi, untuk seluruh tim yang memang hari ini tidak belum mendapat keberuntungan, di cepat cokap, ya, mudah-mudahan ke depan bisa lebih solid, dapat keberuntungan. Oke, makasih, Pak, ya? Makasih, Pak, ya? Oke, oke, oke. Tadi dengan Pak siapa? Ruli Nurjaman. Bapak Ruli. Dengan di tahun sebagai apa, Pak? Manager, Pak, ya? Oke, makasih, Pak, ya? Oke, makasih, Pak. Oke, makasih, Pak, ya? 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 Terima kasih.